Hai jadi jalan cerdas pangeran itu si jalannya itu nangkring di atas gunung nih gunung nih jalan ya Nah jadi dipakai fondasi begini fondasinya buatan dendeles dari anjar ke ke Panarukan ini bukti sejarah Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati patung tersebut adalah patungnya Pangeran Cornell dan Jenderal Herman William Danless Jalan Nasional Penghubung Bandung-Cirebon ini merupakan proyek ambisius pemerintah kolonial Belanda waktu dulu yang dipimpin oleh Jenderal Herman William Danless dari mulai Anyer, Provinsi Banten sampai ke ujung panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur patung tersebut sengaja dibuat oleh pemerintah Jawa Barat untuk dijadikan simbol perlawanan terhadap penjajahan pada khususnya pada proses pembangunan jalan yang waktu itu pemerintah kolonial Belanda melakukan sistem kerja paksa atau kerja rodi ya jalan ini merupakan bukti sejarah kejamnya zaman kerja rodi alias kerja paksa jalan legendaris yang meneran korban ribuan jiwa ini sempat terhenti di sini karena terhambat oleh kerasnya gunung, batu dan strukturnya yang terjal sehingga pekerjaan jalan mengalami hambatan karenanya di saat mendengar bangsanya menjadi korban kerja paksa pangeran kornel ini kemudian mendatangi lokasi pembangunan di jalan jalan sepangeran pangeran kornel ini adalah bupati daerah sumedang pada saat penjajahan di masa Belanda waktu itu disana beliau bertemu gubernur Herman Danles saat pertemuan inilah terjadi peristiwa unik yang hari ini disebut aksi heroik hingga momennya diabadikan menjadi monumen berbentuk patung yang sekarang disimpan di pintu masuk jalan cadas pangeran penjajahan kornel ini menggambarkan situasi yang menegangkan pada saat itu dimana pangeran kornel menerima jabatan tangan dari penjajah Belanda itu dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya hendak menghunus keris di pinggang bagian kanan momen inilah yang membuat bangga rakyat setempat karena pangeran kornel tidak gentar meskipun yang dihadapinya saat itu merupakan general Belanda yang dikenal pengis pemerintah Belanda waktu itu yang dipelopori oleh general William Danles atau disebut general Danles ini membuat jalan dari mulai daerah Anjer provinsi Banten sampai ke Jawa Timur tepatnya daerah Panarukan menerapkan sistem kerja paksa ya atau kerja rodi dimana para-para pekerja dari bangsa Indonesia diambil dari daerah kebanyakan daerah Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat pekerjaan ini awalnya dilakukan secara normal dimana para pekerja dibayar sesuai dengan persetujuan ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu tapi lama-kelamaan karena proyek ini semakin lama semakin panjang waktu pengerjaannya jadi pemerintah Belanda sangat antusias untuk segera membereskan jalan ini sampai selesai sehingga terciptalah suatu kondisi dimana pemerintah Belanda membuat sistem kerja paksa atau kerja rondi yang target pekerjaannya itu diluar target kemanusiaan sehingga banyak para korban jiwa yang kelelahan bahkan sampai meninggal di setiap jalur yang dari anjar sampai ke panarukan ini selamat menikmati dan menikmati jalan yang dibangun selama kurang lebih satu tahun waktu itu sekarang usianya sudah mencapai 214 tahun seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang kerap terjadi di jalan ini mitos pertama bahwa supir yang melewati di jalan ini harus membuang puntung rokok yang masih menyala dan masih layak untuk dihisap kembali jika itu dilakukan maka kita tidak akan mengalami gangguan dari penghuni gaib di jalan tersebut sampai sekarang orang yang mempercayai mitos tersebut masih melakukannya selamat menikmati mitos kedua hantu wanita cerita mistis yang terkenal di jalan jalan sepangeran ini adalah tentang hantu wanita yang sering menampakkan dirinya menyerupai seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan dan suka melambaikan tangan seolah meminta tumpangan kepada siapa saja yang melewatinya mitos ketiga makhluk hitam satu kisah yang pernah ada di jalan jalan sepangeran ini ketika saat itu satu pengendara motor motor melintas pada saat tengah malam tiba-tiba motornya mogok di tempat yang sepi dan gelap di saat memperbaiki motornya dia melihat sesosok makhluk hitam melintas dengan bulu di badannya namun ketika dia memperjelas penglihatannya sosok makhluk hitam tersebut semakin tinggi sampai dia menonggakkan kepalanya untuk melihatnya itulah sekilas tentang kisah misteri jalan jadas pangeran masih banyak lagi sebenarnya cerita mitos yang beradar yang admin tidak bisa uraikan satu persatu secara rinci karena dalam membuat narasi ini admin melakukannya di tengah malam sehingga rasa takut lebih menguasai jiwa untuk membahas lebih jauh tentang mitos jalan raya ini jalan raya yang banyak dilewati kendaraan kecil maupun besar konon katanya menurut cerita yang diakini oleh warga setempat disitu ada trisula trisula yang menyanggahkan jalan tersebut sehingga jalan itu masih kokoh berdiri sampai sekarang trisula itu dipegang oleh makhluk goib yang katanya suka mendatangi orang-orang yang sombong dan tidak mempercayai di alam mimpi atau dengan cara menampakkan dirinya dalam tiga wujud yaitu wujud ular trisula ini kadang juga menampakkan dirinya dalam wujud harimau dan bahkan dia sering menampakkan wujudnya dalam wujud seekor kerak mitos tentang banyaknya ular sanca atau piton yang besarnya menyerupai batang pohon kelapa pun masih diakini sampai sekarang konon katanya ular tersebut dulunya pernah memakan jasad para pekerja paksa yang tidak sempat dikuburkan Jalan Cedas Pangeran Dipangun dari darah rakyat pribumi Yang dipaksa bekerja di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu Di area sekitar Cedas Pangeran terdapat makam-makam tanpa nama Makam-makam tersebut menurut keyakinan warga setempat Adalah makamnya para pekerja rodi Yang gugur di dalam peristiwa pembuatan jalan Di salah satu bagian jalan Ada pula sebuah pipa bambu yang mengalirkan air bersih Kabarnya air yang mengalir dari gunung itu bukan air biasa Melainkan air keramat yang dipercayai mampu menyembuhkan segala penyakit Menurut penuturan warga setempat Air itu memiliki wangi yang berbeda dibandingkan dengan air yang kebanyakan Terima kasih telah menonton! Percaya atau tidak Mari kita kembalikan ke masing-masingnya Biar kita senang biasa selalu berhati-hati Dalam berkendara sehingga selamat sampai tujuan Jangan lupa di like, di subscribe dan dibagikan video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!